Itu kan yang kemarin ya. Kalau yang sudah ngerjain soal tutorial, tadi Hannah nanya ya, saya nggak tahu, teman-teman yang lain kamu kasih tahu nggak? Jadi khusus untuk yang nomor 6 di tutorial, itu kalian nggak perlu ngitung. Itu adalah soal untuk teorinya. Jadi kan di soal nomor 5 kalian... Videonya nge-lag, Pak. Video saya nge-lag. Suara saya putus-putus nggak, tapi? Suara saya juga, ini pakai. Nggak, Pak. Aman, Pak. Aman, kan? Oh, yaudah. Jadi, apa namanya? Soal nomor 5 itu adalah soal yang kalian saya minta untuk ngitung. Jadi kan di situ kan ada akuntansi, ada pemasaran sama ada produksi. kan dari sana ketahuan untuk drivernya. Plus saya kasih kalian tambahan satu cash flow di networking capital-nya. Dari hitungan yang dia, apa namanya, di rakiraan kenyaknya bagian produksi. Di sana kalian yang menghitung. Kemudian di soal nomor 6, itu saya pengen kalian melogikan. Jadi kalau semisal, di hitungan nomor 5 itu semuanya udah benar. Jadi, asumsinya bahwa sales price-nya adalah sekian udah benar. Kemudian, apa namanya, tiks sama variable cost-nya udah benar hitungannya sesuai dengan skenario. Kemudian networking capital-nya sekian. Itu juga sudah benar. Nah, itu efeknya gimana kalau ternyata yang pihak lawan transaksi kita itu beda dengan apa namanya kita. Jadi kan kita kalau memproduksikan pasti ada QC-nya. Dari di sini, asumsinya adalah QC kalian itu udah 100% baik. Jadi, dari kita, itu kalau diproduksi. Yang di sini QC dulu nih. Kalau bagus, lewat. Di sini kita jual. Kalau enggak, berarti ini balik kalian reward. Start ke sini lagi. Kostinya adalah dia sudah lewat QC. Berarti produksi kita itu adalah sudah pas. Jadi, kalian kalau ngomong produksi berarti di sini pada intinya adalah ini, ini, ini. Itu semua udah keluar. Ini semua udah keluar nih. Udah jadi. Nah, di sini kita sales kan. Nah, sales ini kalau di sini sama apa namanya, lawan kita. Jadi, kalau lawan kita bilang, ini saya enggak mau. Lawan kita, nolak. Saya enggak mau. Ini enggak sesuai sama spek saya. Itu kan berarti dibalikin kan. Ini retur posisinya. Berarti ini retur. Kalau di retur, berarti Q di produksi sini, yang kita anggap sama dengan Q di sales, itu buah menjadi tidak sama. Jadi, cost kalian udah keluar sesuai dengan Q prediksi kalian, tapi sales-nya lebih kecil. Berarti kan nanti posisi di sini, sales di sini, itu kan kurang dari yang seharusnya. di sales versi kalian, sama sales yang saya maksud di soal nomor 6, yang dia bilang, apa namanya, mutunya di bawah, itu kan berarti beda. Ini pasti lebih rendah. Kenapa? Karena ada kemungkinan besar itu dibalikin. Yang saya minta kalian hitung itu, efek yang seperti itu gimana ke cash flow. Kan berarti kan pasti ada efeknya. Kenapa? Karena kan ini kena. Sales itu apa sih? Sales itu kan sumber cash flow kalian. Iya kan? Jadi, kalau kita ngomong cash flow itu seperti airan sungai, ini mata airnya. Baru nanti kos-kos ini adalah orang-orang yang tinggal di sekitar sungai, yang ngambilin air sungai itu. Ini buat ini, buat ini. Sampai dengan nanti di muarakan, tersisa tuh. Oh, sekian. Nah, itu adalah free cash flow kalian. Sekarang kalau sumber mata airnya aja kena pengaruh Q-nya ini, ini kena nih. Bisa turun. Efeknya ke kalian itu gimana? Cash flow-nya gimana? Perhitungan NPV kalian gimana? Kalau seperti itu, nanti apakah ada level yang kalian itu harus capai. Jadi, minimal saya itu, sorry, maksimal retur yang bisa saya terima biar saya nggak rugi, itu berapa? Ada nggak? Itu ya. Jadi, nanti termasuk keputusan kalian nanti sebagai manajer di situ gimana? Itu adalah untuk soal kalian. Jadi, saya nggak akan minta kalian untuk ngitung. Kemudian kalau ditanya itu, apakah pakai yang, apa namanya, opsi? Nggak. Saya nggak nanyain opsi. Kalau opsi itu nanti di luar itu. Jadi, kalian karena, apa namanya, hubungan baik dengan si, apa namanya, pelanggan yang satu ini, nama kalian jadi bagus. Kalian mulai dikenal. Nah, itu opsi. Jadi, kalian bisa dapat proyek yang lain. Itu adalah opsi. Saya nggak nanyain yang itu. Saya nanyain adalah, masih di konteks kalian itu, apa namanya, melakukan analisis seluruh skenario. Jadi, kalau tadi yang di atas sudah benar, kan kita masih punya satu variable lagi tuh. Q-nya kan nggak kita pegang kan. Gimana kalau di atas itu? Itu adalah untuk yang tutorial kalian. Kemudian, kita kemarin, kalau nggak salah, sampai sini ya. Ya nggak sih? WCC. Ya kan? Terakhir kan, kalian kan sampai ke hitung ini. Terus, saya kemarin bilang, nanti saya buatin, apa namanya, yang buat contoh ini, saya buatin di, apa, kuisis. Cuman, internet saya, yang rumah itu, agak error. Jadi, saya ini pakai modem, nggak kuat. Kalau saya pakai kuisis. Jadi, saya pakai ini lagi. Gitu ya. Jadi, saya pakai modem saya biasa. Jadi, takutnya ntar, malah jadi apa, lemot-lemot gitu, saya pakai ini. Gitu ya. Kita kemarin sudah sampai yang di cost of individual capital. Jadi, tiga ini. Sudah kita bahas selesai kan kemarin. Jadi, sebenarnya di sini kan kita kemarin hanya mengulang saja apa yang sudah kita pelajari. Sekarang, kita masuk ke bagian yang intinya. Jadi, cost of capital itu apa? Jadi, pada intinya, cost of capital itu logikanya seperti ini. Kemarin di sini yang saya pakai saya pakai contoh itu siapa ya? Lupa saya. Tiara ya, kemarin ya. Tiara jualan toko oleh Pak. Ya, makanya saya ingatnya Tiara. Nah, Tiara kemarin kan ngajakin teman-temannya itu cuma saya lupa. Teman-temannya Pak, siapa jarihan? Siapa gitu? Kemudian teman-temannya itu ya. Jadi, cara kalian melihat apa yang dimaksud dengan cost of capital itu adalah gini. Kalau kalian susah melogika dari sisi Tiara-nya ya. Kalian lihat dari sisi yang diajakin kerjasama sama Tiara. Jadi gini. Kalau misal Tiara itu ngomong sama satu orang saja. Tarlah ke Joshua. Joshua, kamu mau nggak saya kasih apa namanya investasi? Jadi nanti kamu invest ke saya itu dalam tiga macam. Jadi Tiara ngomong sama Joshua. Kamu invest ke saya dalam tiga macam. Yang di sini adalah Tiara. Ini adalah si apa namanya pemilik ya. Pemilik asli ya. Pemilik toko asli. Ini Joshua. Joshua ini adalah investor. cara ngeliatnya gini. Jadi Tiara bilang Joshua kamu invest ke saya. Nanti instrumennya tiga. Satu. Di sini ya. Satu. Kamu ngutangin saya dulu. Dua. Kamu kasih saya bukan kasih saya saham. Kamu beli ekuitas saya. Jadi saham. Sahamu nanti ada dua. Saham pertama adalah kamu nggak punya hak suara. Nggak punya hak apapun. Hakmu cuma dividen saja. Jadi nanti kamu kalau masuk ke yang instrumen dua sini. Bukan kalau masuk. Kamu pas beli instrumen dua sini nanti tiap tahun saya kasih 200 ribu. nggak usah ngapa-ngapain. Yang ketiga adalah kamu juga nanti beli saham saya juga. Tapi di sini kamu bantu saya mikir. Kita harus gimana. Baru nanti duitnya kalau misal ada duit lebih kita bagi. Nanti sisanya kita puter. Kalau nggak ya kita puter. Jadi yang nanti di bagian sini nggak harus. Ya ini ada hak. Suara aja yang jelas. Tapi kalau duitnya nanti bisa kita puter. bisa kita bagi sesuai dengan kesepakatan kita nanti. Nanti lihat dulu untungnya gimana. Kalau kayak gitu berarti kan Joshua naruh duit. Satu. Dua. Tiga. Jadi kalau misal Joshua punya 300 juta. Kasihlah dia ke Tiara. Oke Tiara ini aku kasih kamu 100 buat hutang. 100 buat saham pertama. 100 buat saham kedua. setelah satu tahun berjalan Tiara kan harus ngasih return kan buat si Joshua sesuai dengan yang di apa namanya janjikan gitu. Kalau hutang berarti dia bayar bunanya. Ini Joshua saya kasih bunang. Terus saham yang kedua kan haknya cuma dividen aja. Joshua ini kamu saya kasih dividennya 200. 200 ribu. yang saham ketiga yang saham kedua atau bentuk investasi yang ketiga dari Joshua itu karena sesuai dengan apa namanya kesepakatan ini daripada untungnya kita bagi sekarang mending kita puter aja biar usaha kita tambah gede. Joshua setuju. Tiara ngomong gitu oke. Berarti disini gak dapet apa-apa. Kalau seperti ini buat Joshua itu kan dia dapet return itu tiga kan. Dari sini satu dari sini satu dari sini satu sini yang nanti bentuknya adalah perubahan dari nilai usaha itu karena dia bertumbuh. Berarti kalau misal Joshua mau jual yang 100 juta ini bisa jadi nilainya gak 100 juta sekarang bisa naik karena tadi efek usahanya itu udah berkembang. Berarti buat Joshua dia punya tiga return. Nah kalau dia pengen tahu berarti kalau kayak gini caranya duit yang awalnya saya 300 juta return saya dari tiga instrumen ini gimana ya. Nah itu adalah nanti yang kita bahas disini sebagai weighted average cost of capital. Buat Tiara itu adalah jumlah duit yang bakalan dia kasihkan ke investor dia. Seolah-olah seperti itu. Dalam tanda putih padahal itu adalah uang yang akan dia kasihkan ke investor. Meskipun tidak serta-merta itu adalah uang yang dia bagikan. Gak serta-merta seperti itu. Tapi secara prinsip adalah itu seperti duit yang harus dia kasih. Jadi kalau misal Joshua ngasih uang sekian harus dibalikin sekian. Harus dapat sekian. Itu adalah cost of capital disini. Ini artinya adalah seperti ini. Buat Joshua itu kalau mau lihat berarti saya dari 300 juta ini dapat berapa? Yang nanti namanya adalah weighted average cost of capital. Atau dia itu adalah total return dia untuk investasi ini itu berapa? Berarti kan kita harus merata-rata tertimbang ketiga return ini kan? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Kita rata-rata tertimbang. Dari mana? 1 per 3 dari hutang. Dan tambah 1 per 3 dari saham 1. Dan tambah lagi 1 per 3 dari saham 2. Nah ini adalah return total dari Joshua eh sorry Joshua 300. Dari investasi 300 dia. Buat Tiara ketika dia ngasih ini dihitung apa namanya satu-satu seperti ini itu adalah kita ngomongin di sini weighted average. Jadi pada intinya adalah kalau kita ngomongin weighted average cost of capital itu sebenarnya merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh cost of individual capitalnya. Dengan struktur atau proporsi dari modalnya. Jadi intinya adalah ini itu sama seperti kita menghitung rata-rata tertimbang saja. Dari mana? Kalian lihat nanti individual capitalnya ada apa saja. Kalau dia cuma punya dua. Jadi misalnya cuma punya common stock sama per stock. Berarti weighted average-nya cuma dari dua ini. kalian kalikan dengan W-nya berapa masing-masing. Atau misalnya dia cuma punya dead sama common stock. Yaudah. Ini berapa W-nya kalian kalikan. Kalian kalikan kalian sebelahkan. Sama seperti kita menghitung return untuk portfolio. Persis seperti itu. Jadi ini adalah seperti ini. Portfolio-nya apa ya? Buat si Joshua tadi dia punya tiga. Hutang, saham biasa, sama saham referent. Itu adalah untuk weighted average cost of capital. Kemarin juga sudah saya singgung mengenai bagaimana risiko dari perusahaan akan mengaruhi WACC. Kenapa kita ngomongin ini? Karena pada intinya ini itu apa? Ini itu return. Kemarin saya bilang selama ini yang kita pakai adalah required rate of return. Selalu ngomong itu kan? Itu sebenarnya kita mengarahnya adalah ke sini. Buatnya. Tinggal tergantung nanti dari yang kita omongin itu return-nya untuk siapa. Kalau untuk investor saham berarti required rate of return-nya itu adalah cost of equity atau PFT. Kalau kita ngomongin required rate of return untuk investor berupa surat hutang maka itu adalah YTM-nya atau interest rate-nya. Kalau kita ngomong investor untuk saham preference maka itu adalah cost of preferred share. Sekarang berarti kalau kita ngomongin dari dulu return itu selalu berhubungan dengan risk. Jadi kalau kalian melihat hubungan keduanya itu seperti coin. Satu sisi return, satu sisi risk. Jadi kalau kalian dapat return gede maka risk kan juga gede. risiko dari perusahaan bagaimana pengaruhnya terhadap WACC? Jadi dia itu akan mempengaruhi nilai dari WACC itu mulai dua cara. Jadi dilihat adalah karena WACC itu adalah rata-rata tertimbang dari seluruh cost of individual capital dengan proporsinya maka yang terpengaruh juga dua-duanya disini sama disini. Kalau disini pasti ikut dinilainya. jadi semakin tinggi total risk-nya maka R-nya juga pasti semakin tinggi. Jadi kalau perusahaan itu berisiko maka nilai dari cost of individual capital-nya itu juga akan pasti semakin tinggi. Akan semakin tinggi. Pasti akan tinggi. Jadi semisal cost-nya dia total risk-nya dia taruh 15%. Kemudian RD dia taruh kira-kira 18%. Kemudian RE dia taruh 25%. RP dia taruh di 20%. Contoh ini 15%. Terus ada juga perusahaan yang total risk-nya adalah 20%. kanan dia lebih tinggi harusnya pasti tersemin di sini juga. Jadi RD dia bisa jadi. Itu adalah taruhlah 27%. RD dia itu adalah 40%. RP-nya taruhlah 25%. Contoh. Sorry. 35%. Jadi semakin tinggi di sini maka di sini juga biasanya akan semakin tinggi. relatif dengan perusahaan yang total risikonya lebih rendah dari dia. Jadi melihatnya adalah relatif ke perusahaan lain. Yang total risiko dia itu lebih rendah. Itu di sini. Yang kedua adalah dia itu juga nanti biasanya adalah terlihat atau tercermin atau menentukan struktur modal dari perusahaan. Kita ngomongin proporsinya. Maksudnya gimana? Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan minggu depan. Kita ngomongin capital structure. Jadi pada inti adalah begini. Perusahaan itu dia itu akan memiliki suatu titik dimana komposisi modalia itu akan memberikan posisi atau return akan memberikan posisi WACC paling optimum. Jadi maksudnya optimum itu adalah titik yang membuat nilai perusahaan semakin tinggi. Paling tinggi atau maksimum. Jadi ini akan dapat tempat dia nilainya paling rendah. Dia itu ngotak-atik struktur modalnya. Berarti saya debt-nya harus sekian. Kemudian equity-nya harus sekian. Proporsi di sini nanti akan membuat ada suatu titik dimana akan menyebabkan nilai white-nya itu adalah yang paling rendah. Setelah itu dia akan naik. Kenapa? Karena risikonya juga naik. Kemudian cost of individualnya juga harus naik. Karena risiko sama return harus periringan. Jadi nanti akan di sini. Biasanya adalah lever company itu akan memiliki risiko lebih tinggi daripada lever. Jadi perusahaan yang berhutang akan memiliki risiko yang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak berhutang. semakin lever risikonya akan meningkat. Itu adalah diri bagian. Kemudian kegunaan WACC apa? Jadi kalau kita ngomongin ini kan isinya ada tiga. Death, Preferred, sama common stock. Tiga ini kalau saya jumlahkan itu kan sama dengan perusahaan itu sendiri. Makanya kegunaan pertama adalah digunakan untuk menghitung enterprise value. Ini kalian nanti belajar di mana Pembis. Kita pakai DCF lagi. Yang kedua adalah kita menghitung NPV proyek. Kenapa proyek? kita pakai W bukan pakai RE. Ada yang mau jawab enggak? Kenapa kalau saya mau menghitung NPV proyek itu saya pakai WACC bukan pakai RE. Mau jawab? kita coba tanya fakir ya. Fakir ya. Ada ide enggak fakir? Kalau kita menghitung NPV proyek itu kita pakai WCC. Belum ada, Pak. Belum ada. Kita coba tanya ke Angela. Kamu di sini satu halaman sama fakir jadi saya tanya ini Angela. Ada ide enggak Angela? Masih mikir, Pak. Masih mikir. Oke. Kita coba tanya ke teman kalian berikutnya. Ada Rehan. Ada pendapat Rehan? Kenapa? Biar lebih akurat Pak esiknya. Biar lebih akurat. Baik. Kalau pendapatnya dia gimana? Belum tahu, Pak. Belum tahu? Oke. Kita tanya ke Dinda. Kalau tadi Rehan bilang biar akurat. Kalau Dinda ada ide lain enggak? masih bingung mungkin sama kayak Rehan, Pak. Oh, yaudah. Mungkin biar akurat. Ini Saka ketawa-ketawa kita tanya. Ada ide enggak, Saka? Apa ya, Pak? Mungkin di dalam proyek mengandung 3 unsur itu, Pak. Debt, terus travel stock sama common stock. Mungkin, Pak, enggak tahu juga. Jadi, kalau tadi Rehan bilang biar akurat, kalau Saka bilang, ya bisa jadi di proyek itu isinya 3. Kita belum sampai ngomongin pembiayaannya. Jadi, gini. Kalau kalian lihat ke proyek, proyek itu kita nilai pakai apa NPV itu. NPV itu adalah DCF. DCF itu rumusnya apa? Rumusnya adalah CF dibagi dengan R. Seperti itu, kita pakai perpecuiti saja. Pertanyaan saya, cash flow dari proyek, jadi CF proyek, kalau kalian hitung, itu yang punya siapa? Rumusnya cash flow apa? Rumusnya cash flow adalah sales. dikurangi sama cost. Ini yang cash ya. Ditambah sama tax yield. Kan ini kayak gini aja cash flow-nya kan? Ini adalah cash flow-nya. Nah, duit ini itu yang punya siapa? Ada yang punya ide nggak? Ada yang mau jawab nggak? Pemegang saham, Mbak. Sama kredit tur. padlil ya. Ini adalah pemegang saham sama kreditur. Kita buka satu-satu ya. Jadi, kalau kalian lihat seperti ini, oke, kalian lihat seperti ini. Ini itu saya turun di satu-satu. Jadi kan rumusnya ada ini kan? Sales. Saya kurangi dengan cost. Ketemunya adalah EBT. Ini plus, itu aja deh. Plus apa namanya? Plus penyusutan ya. saya kurangi dengan touch. Ini adalah NT. Kemudian ini saya tambahin lagi penyusutannya. Ini adalah sama dengan PKS punya. Banyak kan kayak gitu. Nah, sekarang, yang punya ini siapa? Tadi dibilang adalah sama party ini yang punya dua orang. Pemegang saham sama kreditur. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada nggak kita ngurangin interest? Nggak ada kan? Jadi, dalam perhitungan ini interest tidak kita masukkan. Berarti salah satu yang punya di sini adalah kreditur. Kenapa? Karena interest nggak kita ambil. Kreditur. Kenapa? Karena interest masih include di sana. Jadi, dalam perhitungan arus kas proyek, kita nggak pernah mengurangkan interest. Itulah sebabnya. Kenapa? Karena yang punya proyek siapa? Salah satunya adalah kreditur. Berarti, jangan kita kurangkan dulu. Yang kedua, kita mentoknya di mana? net income. Bawahnya net income apa? Di sini ada dividen. Berarti, karena kita ngitungnya di atas dividen, maka di sini juga ada yang punya siapa? Jadi, seperti yang dikatakan sama Faduil tadi, yang punya cash flow ini siapa? Dua orang. Kreditur, berarti yang ngasih hutang kita sama pemberang saham. Nggak tahu, pemberang saham biasa apa preferen. Tergantung perusahaan itu punyanya saham apa. Makanya, kalau kita ngitung NPV selalu menggunakan WAG. Kenapa? Karena cash flow di atasnya sini itu yang punya adalah dua orang. Jadi, yang bawah sini juga harus punya dua orang juga. Oh, berarti yang punya hutang sama yang punya saham. kita maksudkan semuanya. Itulah kenapa kita pakai WAG untuk menghitung proyek. Yang ketiga adalah menghitung performance dari divisi atau proyek. Jadi, nanti di sini mungkin kalian akan pusing karena interchangeable. Apa namanya? Istilahnya. Jadi, proyek. Itu sama dengan divisi, sama dengan mungkin kantor cabang. Nggak gitu. Jadi, intinya adalah kalau kita ngomongin proyek, itu bisa jadi merupakan salah satu divisi dari usaha-usahaan tersebut. Bisa jadi itu adalah misalkan kantor cabang di tempat yang lain. Tapi pada intinya adalah kita mau menghitung performance dari mana? Dari proyek kita. Dari divisi kita atau dari cabang usaha kita. Caranya gimana ya? Sama. Karena kita ngomongin cash flow-nya adalah cash flow secara keseluruhan, maka yang kita gunakan adalah Dari WACC. Itu adalah kegunaan dari WACC buat kita. Dari sisi corporate finance. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah ada, kita lanjut ya. Sekarang bagaimana kita makanya? Jadi, pada intinya kalian hati-hati dengan istilah ini. Kenapa? Karena ini itu adalah istilah global. Kita ngomongin adalah itu adalah return yang diinginkan. Pertanyaan adalah sama siapa? Kalau kalian nanti melihat apa namanya konteksnya, kalau kita membicarakan mengenai sekuritasnya, itu adalah biasanya nanti larinya ke cost of individual capital. Kalau misalnya menghitung harga saham, maka rate of return di sana itu adalah cost of equity-nya atau cost of common stock-nya. Kalau kalian menghitung saham preferen, maka di sana adalah cost of preferen stock-nya. Tapi kalau kita ngomongin proyek, divisi, dan kawan-kawan, maka itu adalah waktunya. jadi hati-hati dengan penggunaan istilah ini. Kenapa? Karena equal rate of return itu istilah secara umum untuk investornya. Jadi tergantung dari investor yang kita omongkan. Kemudian nanti di sini juga berhubungan dengan capital stock. Intinya seperti kemarin yang sudah saya singgung, yang namanya capital itu ada dua. Lihat sama equity, berarti interest daring, kemudian equity adalah preferen dan common stock. Kenapa kita ngomongin interest daring? Jadi intinya adalah saya nggak melihat dia itu posisinya di hutang lancar atau hutang tidak lancar. Perserah, mau di mana aja. Selama dia itu menyebabkan saya mengeluarkan duit tambahan untuk membayar bunga, maka itu adalah interest daringnya. tapi kalau modelnya adalah seperti kalian belanja pakai kartu kredit, kemudian bayarnya nggak full amount ketika kalian udah jatuh tinggi, nggak bisa dibayar tarolah 10 juta, kalian bayarin cuma 5 juta, maka sisanya kena bunga. Itu bukan konteks disana. Kenapa? Karena itu muncul bunga bukan dari nature dari hutangnya, tapi karena kalian gagal bayar karsial. Jadi itu dianggap sebagai pembayaran bunga yang dibelanja-belanja seperti itu, itu adalah bagaimana cara melindungi kepentingan dari yang ngasih kalian hutang. Jadi kalau misalnya kalian beli inventory sama orang, oke kamu boleh bayar seminggu setelah nanti saya pagi, tapi harus bayar full. Kalau nggak full nanti kamu harus ngasih saya fee. Atau ngasih saya bunga. Nah, seperti itu. Praktek yang seperti itu itu bukan interest-baring debt. Interest-baring debt yang gimana? Yang memang dari awal kalian melakukan perjanjian bahwa ini saya ngutang sekian, saya kasih kupon. Saya kasih bunga. Sekian. Jangka waktu membayarannya sekian. Yang dimaksud disini. Jadi konteks yang kita bicarakan adalah yang kita pelajari di pertemuan di topik ketiga yang kita ngomongin debt and interest. kalau equity ya jelas lah. Pasti bisnisnya yang menjadi pertanyaan adalah nanti yang akan kita gunakan itu yang mana? Apakah book value atau market value? pada intinya disini yang akan kita gunakan adalah ini. Nanti kalian akan belajar-belajar lagi di belakang nanti akan ada kita boleh kok pakai yang ini? Kita boleh kok pakai yang ini? Kapan kita boleh pakai ini? Kapan boleh kita pakai ini? Ada. Tapi bukan di management antikorporate finance di penilaiannya. Sekarang kalau kita ngomongin book value itu kalian hati-hati. Yang namanya debt ya pasti yang tertulis. Yang pasti yang tertulis di naraca. Kalau kalian melihat di bagian equity itu hati-hati. Kalau kita ngomongin favor store nanti isinya biasanya dua. Preferred stock itu sendiri sama ada kemungkinan nanti yang namanya adalah paid in capital. Paid in capital in excess of. Atau kalian bisa lihat ini adalah adius saham. Padahal itu prefer stock. Jadi biasanya isinya nanti ada dua. kalau kalian melihat book value-nya. Nah, gimana kalau untuk yang common stock. Common stock sama. Biasanya adalah nilai dari saham biasanya. Ini adalah par-nya. Common stock. Ini adalah nilai par-nya berapa. Kemudian nanti ada juga PIC-nya. PIC in excess of par. Kemudian ada juga disini adalah nanti retain permits. jadi yang punya retain remains itu adalah kemas bukan person. Jadi yang punya ini itu siapa? Pemegang saham biasa. Kenapa? Kayaknya gini. Kalian sorry. Tiara tadi ngomong sama Joshua itu kan di awal yang dijelis saham pertama. Itu kan omongnya cuman gini kan. Kamu ngasih saya 100 yang untuk beli saham satu. Itu nanti saya kasih 200 ribu setahun. Selesai. Jadi intinya adalah Tiara cuma ngasih 200 ribu setahun. Selesai. Yang bentuk saham kedua adalah ya nanti kita lihat dulu. Kalau duitnya cukup kita bagi. Ada yang kita bagi. Kalau duitnya enggak cukup kita puter. kata-kata kita puter lagi itu adalah ini. Jadi keuntungan yang mau diputer lagi mau dipakai untuk membiayai apa namanya proyek-proyek yang akan diambil di masa yang akan datang itu adalah ini. Retain organization. Sumbernya itu ya. Itu adalah untuk jadi kalian hati-hati disana. Nah untuk market value ya gampang lah. melihatkan nanti harganya berapa. Atau B-nya berapa. B-nya berapa. Kalau equity berarti kalian lihat harga PS-nya berapa. Harga apa namanya common stock-nya berapa. Sudah selesai. Tinggal kalian jumlahkan. Jadi kalau ini melihatnya ke market cap. Ini juga sebenarnya adalah market cap juga. Market cap juga. Jadi berapa jumlah yang beredar berapa harga satuannya. Perlembatnya berapa. Kalau ini kita gak omel market cap. Jadi berapa sih nilai kapitalisasinya berapa. Ketopalannya berapa. Sudah selesai kalian jumlahkan ketemu nilai dari perusahaan. Nilai dari perusahaan itu adalah ini nilai kapitalnya. Pakai yang mana? Jadi jangan pakai book value. Kenapa kita gak pakai book value? Karena dari akuntansi. Akuntansi itu ada cost-nya. Jadi dia pakai pendekatan cost. Jadi nilai yang dimasukkan adalah bukan nilai pasarnya. Kita gak pakai. Karena kita pakai yang nilai kapital sesuai dengan market value-nya. Sampai disini ada yang mau ditanyakan dulu. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada kita Nah rumus aslinya dari WACC itu adalah yang atas ini. Ini rumus aslinya. V itu apa? V itu adalah B plus P plus E. Z tambah prefer stock tambah commerce stock. Itu adalah V. Atau nilai total capitalmu berapa? Maka sesuai dengan tadi apa namanya definisinya. Apa sih WACC? Apa sih WAC itu? WAC adalah rata-rata terkimbang dari semua cost of individual capital. Yaudah. Berarti proporsi dari milai perusahaan berapa? Kita kalikan dengan proporsi dari prefer stock berapa? Terhadap capitalnya kita kalikan dengan cost of prefer stocknya. Proporsi dari saham biasa berapa? Atau dari equity kita berapa? Kita kalikan dengan cost of equity kita. itu adalah unadjusted. Kenapa unadjusted? Karena di dunia ini itu kan hampir tidak ada negara yang tidak menurut kita itu membayar pajak. Kalau kalian ngomong Arab nggak ada pajak. Buat orang non-muslim buat perusahaan itu ada pajak. Jadi hampir semua itu kita ada. Oleh karena itu kita harus menyesuaikan. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin pajak itu semuanya pasti kenapa pajak? Berarti kita lihat dulu perhitungan kita kemarin. Perhitungan kita kemarin kalau kita pakai NPV itu kan sebenarnya merupakan cash flow dibagi dengan R. Jumlah dari semuanya. Nah cash flow-nya itu kan hitungannya adalah sales dikurang dengan cost-nya ini kan termasuk dengan tax juga. Baru kita tambahkan dengan tax job. Berarti di sini itu kan cash flow-nya adalah net of tax semuanya. Kalau kalian lihat sales kemudian taruhlah sini COGS. Ini maka adalah gross profit. Kemudian saya kurangi dengan operating cost. Maka ini adalah operating profit. Saya kurangi sama interest. Oke saya kurangi dengan penyusutan. Ini adalah EBIT. Selanjutnya dengan interest. Ini adalah EBIT. Saya kurangi pakai tax. Ini adalah net income. Ini kemudian saya kalikan sekian persen menjadi 3. kalau kalian melihat perhitungan kebawah sini sampai dengan dividend. Dividend ini net of tax apa include tax-nya? Jadi pembayaran dividend ini apakah sudah bersih dari pajak yang dibayarkan perusahaan atau masih termasuk pajak yang mau dibayar sama perusahaan? Net of tax berarti sudah bersih berarti untuk bagian dua orang ini ini bersih. Sekarang interest ini sudah bersih apa masih kotor? Net apa gross? Dari pajaknya? Masih gross ya. Jadi di sini masih ada bagian pajaknya. Pajak masih influx. Berarti perhitungan kita di sini unadjusted di sini itu adalah di bagian sini itu masih ada punya pemerintah. Punya pemerintah. Berarti harus kita keluarkan. Maka muncul. Berarti kalau kita mau menghitung yang benar karena kita ngomongin cash flow buat mereka. Cash flow itu sudah net of tax semuanya. Berarti di sini harus kita keluarkan efek dari pajaknya. Gimana caranya? Ya sudah. Berarti khusus untuk RD ini kita kalikan dengan efek pajaknya. Itulah kenapa perhitungannya berubah menjadi seperti yang di bawah sini. Jadi yang kita pakai adalah yang ini. Kenapa? Karena cash flow itu net of tax. Kita sudah bayar pajak dulu baru nanti muncul free cash flow buat perusahaan. Berarti RD-nya kita kalikan 1 minti. jadi ini kita netkan pakai ini semua sudah net. Ini sudah net. Ini sudah net. Jadi kalau ditanya RD, RD seharusnya net of tax. Berarti nanti adalah YTM itu kita kalikan dengan 1 minti. Baru nanti ini kita kalikan dengan D per C berapa. itu adalah untuk perhitungan tumus yang ada pertanyaan? Si gampang ya. Kita lanjut ke contoh. Contohnya. Jadi semisal Tempel Hutan Incorporation itu akan mengakuisisi ini bisnis perawatan orang yang sudah lantik. Jadi kalau di kita itu kan ini seperti pantai jumbo. Petak ini di Australia banyak. Jadi nanti mereka menyediakan seperti perumahan jatuhnya. Jadi ada mudahnya dari perumahan itu nanti satu rumah itu paling isinya cuma satu kamar kemudian ada kamar mandi dapur atau bentuknya adalah studio. nanti dia di satu komplek mereka menyediakan ada nurse ada suster ada dokter kemudian ada juga nanti tenaga yang ngurusi mereka masakin bersih kalau semisal mereka butuh teman buat ngobrol nanti ada yang nemenin itu adalah usaha yang seperti ini. Nah sebagai dasar pembuat tan keputusan atau pengambilan keputusan itu adalah nanti mereka pasti menggunakan NPV jadi apakah mereka akan membuka pusat perawatan manula atau tidak itu menggunakan NPV itu dihitung menggunakan WA Sisu yang adalah struktur modal dan cost of individual dari patent modalnya debt market value nya 100 juta cost of debt nya adalah 8% berarti YPM nya adalah 8% kemudian modal kedua adalah prefer stock itu nilai dia adalah 50 juta cost of prefer stock nya adalah 10% kemudian common stock nya adalah jumlahnya 250 juta dengan cost of equity nya itu 15% tarif pajaknya adalah 25% sekarang kepanyakan berapa WACC nya kalau kalian nanti disuruh berapa WACC kalau proporsi nya seperti ini masih lama kan ya waktu jadi kalian saya kasih waktu 3 menit coba kalian bikin nanti kita cocokkan berapa WACC jadi nanti 5-2 kita bahas berapa berapa yang berapa berapa yang berapa yang berapa berapa Terima kasih. 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 risiko yang ada di sini. Jadi ini baurannya, sama seperti kalian kemarin menghitung risiko dari portfolio, itu kan dia bergerak dari 0 sampai dengan risiko tertinggi dari aset kalian berapa. Tergantung dari komposisinya. Kalau ini komposisinya 0,25% semuanya, berarti kan dia bisa bergerak dari 0 sampai dengan di bawahnya risiko tertinggi yang ada di sini. Saya nggak bisa ngomong bahwa kalau saya pakai WCC di sini untuk menilai proyek yang ada di sini, itu adalah saya adil. Kenapa? Karena risikonya beda. Jadi risiko yang ada di sini dengan risiko yang ada di sini itu beda. Bingung ya kalian ya? Jadi kalian ingat-ingat lagi kemarin di portfolio. portfolio kan salah satunya, kalau saya ngitung return eh, sorry. Saya ngitung return dari portfolio, itu kan dia bergerak dari ini kan, R A sampai dengan R B. Jadi kalau misal R A itu lebih rendah daripada R B. Tergantung proporsinya. Kalau 100% R A berarti return dari portfolio itu adalah R A. Tapi kalau portfolio saya isinya 100% aset B, berarti kan return portfolio saya adalah aset B. Jadi kan nanti bergeraknya dari sini sampai ke sini, tergantung dari proporsi saya gimana bikinnya. Tapi kalau risiko kan nggak kayak gitu. Risiko itu, dia bergeraknya adalah dari 0 sampai dengan nanti adalah risiko B. Dengan catatan risiko A itu lebih rendah daripada risiko B. Kenapa? Karena ada efek diversifikasi. Jadi diversifikasinya akan memoderasi nilai dari total risiko dari portfolio kita. Sama, kalau saya ngomongin perusahaan, kalau WACC itu merupakan return total dari perusahaan, berarti kan dia mencerminkan risiko dari perusahaan secara keseluruhan. Jadi saya bisa bilang, oh itu berarti WACC itu adalah return untuk portfolio dan juga mencerminkan total risk dari portfolio. Portfolionya apa? Perusahaan itu. Isinya apa? Isinya adalah divisinya. Satu, dua, tiga, empat. Berarti portfolio saya itu isinya ada empat. Satu, kesehatan. Dua, keuangan. Tiga, industri dasar, empat, infrastruktur. Yang mana tempatnya itu risikonya tidak-tidak. Jadi, kalau saya ngitung nilai proyek yang mau saya ambil dari salah satu di sini dengan menggunakan WACC yang merupakan cerminan dari keseluruhan perusahaan, itu tidak adil. Kenapa? Karena risiko di sini itu tidak sama dengan risiko yang ada di sini. Jadi, kalau misal saya mau ngomong, oh saya mau nambahin aset A, atau aset B di portfolio dengan menggunakan konsep NPV. Berarti kan harusnya yang saya pilih adalah yang ngasih NPV paling gede kan. Antara A atau B. Pertanyaannya adalah saya mau pakai R-nya itu apakah RP atau nanti yang ini atau ini buat ngitung NPV-nya. Selama ini kalau kita ngitung NPV adalah kita pakai WACC. Atau di sini adalah ini. Return untuk portfolio-nya. Kenapa? Karena WACC adalah return perusahaan secara keseluruhan. Kalau perusahaan itu adalah portfolio, berarti saya ngomong berarti yang saya gunakan adalah R untuk portfolio. Padahal kalau kita ngomong R-I. Ini beda risikonya. Risiko portfolio itu enggak sama dengan ini saya tambah dengan ini. Atau enggak sama dengan ini dan ini. Enggak. Jadi kalau kalian pakai WACC perusahaan secara keseluruhan untuk menilai proyek yang ada di bisnis kalian, itu kalian enggak adil. Kenapa? Karena pagi. Kalau misalnya di sini itu adalah 1,5. Di sini itu 1 risikonya. Kemudian di sini itu adalah 0,9. Di sini itu 1. Di sini itu 0,5. Maka ketika kalian pakai yang ada di sini untuk menilai yang di sini itu cuma adil untuk yang bagian sini. Di dasar. Kenapa? Karena sama risikonya. 1. Tapi kalau kalian pakai nilai yang ada di sini untuk industri kesehatan yang dia risikonya 1,5 enggak adil. Kenapa? Karena return yang kalian pakai itu untuk risiko 1. dia itu risikonya 1,5. Secara logika harusnya ngasih return lebih tinggi daripada yang di sini. Sama seperti ketika saya tadi bilang yang di sini. Ini 15%. Ini 16,6. Ini 11,8. 0,6. 1. 1,2. Kalau kayak gini caranya ini pasti diterima. Kenapa? Karena risiko lebih tinggi pasti ngasih return lebih tinggi. Sama persis di sini. Kalau kalian pakai WCC dengan konsep bahwa ini untuk level risiko tertentu yang mana dia lebih rendah daripada proyek yang ada di sini di sini yang sangat berisiko tentu saja proyek yang di situ yang kalian ambil. Sekarang caranya gimana biar kita itu enggak bias di sana. Jadi apa yang kita pakai itu adalah mencerminkan nanti kita pakai konsep risk and return report. caranya gimana kita hitung yang namanya divisional WCC. Jadi kita enggak pakai lagi konsep WCC secara enterprise tapi kita masukkan. Itu satu-satu. Saya pakai contoh paling gampang adalah West Farmer. Kenapa? Karena itu yang bisa saya lihat. Kalau di dunia saya saya mau pakai Unilever saya susah nyari perusahaan pembangunan. Jadi ini di Australia itu ada namanya West Farmer. West Farmer ini memiliki banyak apa namanya lini bisnis. Jadi mirip seperti Unilever cuman dia lebih parah. Jadi kalau Unilever kan paling cuman punya yang hubungan ya. Jadi usaha makanan usaha apa namanya untuk kosmetik dan sebagainya gitu kan. Dia masih satu apa namanya satu konglomerasi lah. Kalau ini enggak jadi dia punya pertandingan. Dia punya retail. Dia punya pertambangan. Itu West Farmer. Makanya saya pakai ini karena ini kelihatan enak banget. Kalau mau bagi-bagi di sini. Jadi West Farmer ini punya retail sama pertambangan. Saya ambil cuman 2 jam. Pertandingan enggak sama suka. Nah gimana caranya kita mau melihat kalau ada proyek di retail sama di pertambangan. Cara kita nanti mengambil kepukusan gimana caranya adalah kita lihat dulu. Jadi ini guys. Nanti kalau kalian cek kursus itu sekarang udah pecah ya. Apa namanya spin off. Nanti spin off kita apa namanya membahas di pertemuan terakhir. Sama sini agak tambang. saya tulis skos karena ini retailnya. Jadi West ini taruhlah punya WVACC 35%. Ini contoh. Saya enggak ditunggu. Ini ngamburan saya. 35% ini artinya apa? Ini menunjukkan total risk untuk West Farmer. Jadi 35% ini adalah untuk total risk dari West Farmer. Kalau tadi contoh di dua slide sebelumnya itu adalah ini sama dengan tadi yang betanya sama dengan satu. Oke. Sama pasti seperti itu konsepnya. Sekarang calls. Calls itu risikonya berapa? Kemudian return-nya berapa? Jadi kalau saya mau ngomong apa namanya ini adalah taruhlah 20% kemudian dia ngasih oh ini return-nya taruhlah 25%. Caranya gimana? Nanti kita bahas di belakang. Gimana saya bisa tahu ini return-nya adalah 25% dari mana? Ada caranya. Kemudian yang kedua adalah tambangnya tambangnya itu haruslah lebih tinggi taruhlah 6%. Kemudian dia ngasih return-nya adalah taruhlah 5%. Kemudian ada new project. jadi ada project baru. Project baru itu apa? Kalau untuk Calls dia membuka store baru membuka toko baru supermarket baru sedangkan yang disini dia buka site tambang baru apa namanya tempat tambang baru tambang minyak baru tambang minyak baru ini tambang minyak baru tambang minyak baru jadi penerima ada dua kita mau buka toko baru atau buka tambang baru permasalahannya adalah jumlahnya tidak cukup jadi kita cuma bisa ambil salah satu disini kita tambang baru sama jadi disini adalah dia itu 20% kemudian R nya adalah di sini adalah sama 60% kemudian ini adalah 50% jadi kita tahu kalau apa namanya return dia itu sama dengan kondisi eksistim jadi ini adalah dari hasil analisis bahwa pada intinya yang akan kita dapatkan dari proyek yang baru itu adalah sama seperti yang sudah kita keoleh di kondisi yang sekarang jadi returnnya itu adalah 25% untuk course kemudian untuk tambang adalah 50% nah pembagian kita kalau kita pakai NPV itu apa pastikan sini kan yang di sini 20% oke berarti 35% adalah ARR saya sama seperti di KF tadi kalau 35% ARR saya berarti yang saya adalah yang 50% pasti kalau misal keduanya ini 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 adalah 0 kemudian saya anggap 0,5 ini 0,5 berarti kan saya bisa hitung total risk untuk waste farmer kan total risk untuk waste farmer apa cost kalikan cost kuadrat tambah ingat gak kalian gak lupa ya tambah ya tambah kuadrat plus 0 ya kan intinya adalah saya hitung disini variansnya berapa disini variansnya berapa saya kalikan dengan weightnya saya saya jumlahkan intinya adalah ini total risknya dari waste farmer itu kan berada diantara sorry dia pasti gak sama dengan 60% kenapa? karena ada weightnya berarti berapa? 0,5 saya kalikan 60% kuadrat ya kan? saya tambahkan dengan 0,5 saya kalikan 20% kuadrat ini pasti harusnya lebih rendah daripada ini bisa jadi di atas ini bukan? berarti pada intinya adalah risiko dari waste farmer itu gak sama dengan risiko dari cost risiko dari tambangnya dia bisa diikuti gak? gak bisa jadi kalau ini saya kalian inget gak sih yang rumus ini? portfolio sama dengan akar dari WA kuadrat A plus WB ini kuadrat B plus 2 Rho A B WA WB oh gak inget gak yang ini rumus ini kan sama kan berarti kan ini yang saya pakai jadi kalau runnya 0 kan berarti disini 0 ya kan berarti kan intinya kalau saya ngeliat kayak gini kalau saya ngeliat kayak gini dengan rumus ini ya jadi gak usah saya hitung total risiko dari waste farmer itu kan pasti di bawah 60% ya enggak kenapa karena kan posisinya kalau saya bilang ini setengah ini setengah oke jadi tambangnya setengah pulse-nya setengah berarti kan nilai total risikonya pasti di bawah 60% dong kenapa karena proporsi 60% ini kan seman setengahnya yang saya ambil ya enggak jadi kalau misalnya mau saya hitung beneran 60% kuadrat berapa 0,036 3,6 saya kalikan setengah saya tambahkan 4% kali setengah 2% ya enggak baru saya saya akar kuadratkan berarti kan pasti di bawah 60% orang cuma 2% tambah berapa tadi setengah kali 36 18 1,8 ya kan 1,8 0,5 kalikan 4% tambah 0,5 kalikan 3,6 ini saya akar kuadrat pasti di bawah sini dong orang proporsi di sini cuma setengahnya dari sini tapi kan intinya ketika saya pakai 35% untuk melakukan saya mau pilih proyek yang mana oh proyek yang ini karena lebih gede dari 35% saya ngomong risikonya itu lebih tinggi dari pembandingnya jadi risiko yang saya perbandingkan keduanya itu berbeda yang satu di bawah 60% yang satu 60% dapat enggak nah kalau kayak gitu berarti kan ya jelas lah yang risikonya lebih gede kan pasti returnnya lebih gede ya kan ya pasti itu yang kita terima nah ini yang terjadi kalau kita pakai hanya disini nah sekarang gimana cara yang benar yang benar adalah kita hitung dulu divisionalnya berapa aslinya WACC dari sini berapa aslinya WACC dari sini baru nanti itu yang kita pakai sebagai IRR jadi misal saya dapat oh saya dapat IRR disini adalah sorry WACC WACC disini adalah 15% WACC disini adalah 65% berarti yang saya pakai sebagai IRR adalah ini dan ini ini saya bandingkan ke sini ini saya bandingkan ke sini seperti ini berarti yang kita tolak adalah yang tambang kenapa? karena dia cuma 50 kita butuhnya 65% sedangkan yang toko disini dia ngasih 25% tapi kita butuhnya cuma 15% nanti pendekatannya gimana? ada yang namanya purge nanti kita bahas setelah beberapa slide selanjutnya itu adalah yang pertama kalau kita ngomongin masalah gimana sih apa namanya dari WACC kalau itu adalah divisi sampai disini ada yang mau ditanyakan dulu saya masih bingung Pak yang 15% sama 65% itu dapet dari mana Pak? nanti kita bahas di belakang jangan sekarang jadi kira-kira kita dapetnya sekian nanti ada caranya sabar ya ada lagi yang lain yang mau ditanyakan selain tadi dapat 65% sama 15% tidak ada kita lanjut ada juga nanti kita ngomongin adalah masalah penilaian jadi kan tadi kita ngomongin yang awal di awal tadi kegunaan dari WACC ada tiga kan yang pertama adalah kita ngitung enterprise value kedua adalah ngitung MPV-nya ketiga adalah kita ngitung performance performance kita nanti pakai EVA atau enterprise value disini kita ngomongnya adalah dia itu pada intinya ada value added di perusahaan jadi nanti kelebihan dari cash flow yang kita peroleh itu merupakan opportunity cost yang tinggi saya gak akan minta kalian untuk ngitungnya gimana enggak yang mau saya kasih ke kalian adalah ini loh ada caranya jadi intinya gini kalau kita ngomongin dia perform apa enggak kalian kan ketika ngambil proyek itu kan ngeluarin duit ya enggak ketika kalian ngambil proyek itu kan kalian ngeluarin duit jadi kayak tiara ngajak raihan kamu ngutangin aku mau enggak raihan kan ngeluarin duit yang disini yang mau dilihat itu adalah apakah ada duit lebih yang bakalan diterima sama rehan maksudnya gini jadi buat performance dia perform atau tidak itu adalah dia harus ada kelebihan dari yang seharusnya diterima oleh si investor jadi kalau raihan ngasih dikit sama apa namanya tiara harapannya kan dia itu misal tambungannya diambil semua ya kan kemudian sama tiara kan dijanjikan kamu nanti saya melihat dia sekian biar dia mau ini adalah level terendah dari return yang akan dikasihkan sama tiara berarti itu adalah level terendah atau required rate of return atau IRR-nya yang akan dikasihkan sama proyok nah disini kalau kita pakai IGA itu adalah kita ngomong jadi cash flow yang akan dihasilkan itu nanti akan melebihi dari opportunity cost opportunity cost nya apa yang tadi yang dijanjikan sama tiara kalau tiara yang dijanjiin 5% setahun berarti sehabisnya ada kelebihan dari 5% dari mana dari cash flow apa namanya proyok masyarakat caranya gimana satu kita ngitung dulu berapa sih modalnya modalnya berarti ada dua hal equity nya berapa debt nya berapa yang kedua kita pakai WECC sebagai cost of capital kemudian kita hitung yang ketiga adalah kita hitung di batas cash flow sebelum nilai perbentuk itu berapa kemudian yang ketiga adalah kita bandingkan cash flow proyek dengan cash flow yang kita hitung di nomor proyek sekarang kita lihat disini ada contohnya contohnya adalah kalau perusahaan itu punya modal 100 juta WECC 12 batas minimal perusahaan menerima proyek itu gimana ini adalah jadi kita sudah tahu ini modalnya ini WECC oh berarti batas minimalnya apa ini ini adalah batas minimal cash flow tahunannya jadi kalau perusahaan kalau proyekmu itu cuma ngasih cash flow 11 juta per tahun ya dia enggak ngasih nilai tambah berarti dia enggak perform selesai tapi kalau dia ngasih taruhlah 13 atau 16 juta maka itu perform oh itu bagus kita selesai gitu doang jadi kita cuma bandingin oh ini ngasih enggak buat kita ngasih sesuatu ngasih tambahan enggak buat kita jadi batasnya apa? batasnya adalah ini ini dianggap sebagai opportunity cost creating value itu adalah ketika kita memperoleh sesuatu lebih dari opportunity cost kita opportunity costnya berapa? 12% kalau modalnya 100 juta berarti opportunity cost kita adalah 12 juta berarti minimal cash flow nya adalah 12 juta itu adalah IRR kita itu adalah 12 juta jadi kita cuma ngomongin IRR doang tapi pakai cash flow itu kalau kita ngomongin performance nya sampai disini ada yang mau ditanyakan dulu enggak ada nah tadi sudah ada divisional WEG kita menggabungkan semuanya jadi kan tadi sudah dikasih tahu kalau WEG itu adalah kita ngomongin perusahaan secara keseluruhan padahal kita punya kita selesai jam 110 ya iya Pak oke masih ada waktu 26 yang diprakteknya itu yang lebih disukai adalah divisional WEG jadi kita enggak ngomongin kayak tadi di West Farmer itu adalah disini cost disini tambang C West kita enggak omongin yang sini kita enggak omongin 35 yang sini enggak kenapa karena disini nanti beda-beda oh berarti kita ngitung satu-satu disini berapa sih WCC untuk calls berapa sih WCC untuk tambang masalahnya adalah kita enggak tahu berapa cost off untuk sini tapi ini bagus kenapa karena satu setiap divisi yang ada disini itu dia sifatnya unik satu sama lain itu beda karena dia itu sifatnya beda maka risikonya juga beda kalau risikonya beda maka tentu saja karena risiko itu berpengaruh terhadap nilai dari WCC dari dua hal yang risiko tadi saya bilang risiko itu memengaruhi weight melalui dua cara yang satu dia mengubah nilai cost of individual capital yang kedua adalah dia tercermin di struktur capital sama kalau disini itu beda risikonya pasti juga harusnya tercermin dalam WCC disini beda sama yang ada disini yang kedua adalah kalau kita pakai weight weight yang berbeda disini kita nanti akan meminimalisir yang namanya pengeluaran sumber daya untuk penentuan WCC secara individu atau untuk tiap proyek sorry WCC individu untuk tiap proyek jadi maksudnya gini kalau misal saya nggak mau pakai 35% karena saya tahu ini bias kemudian disini ada apa namanya proyek disini ada proyek saya mau yaudahlah saya ngitung required rate of return untuk masing-masing disini jadi ini saya hitung R-nya saya hitung sendiri R-nya saya hitung sendiri besok kalau ada proyek lagi saya hitung lagi R-nya saya hitung lagi R-nya ketika kalian hitung R- itu kalian kan melakukan riset riset itu butuh sumber daya nggak harus uang waktu kemudian apa namanya pegawai jadi yang dia bisa ngerjain yang lain jadi nggak bisa ngerjain itu kan merupakan pemborosan buat perusahaan daripada saya melakukan hal itu setiap kali maka saya mending nentu wait untuk calls itu sekian wait untuk tambang itu sekian jadi saya nggak harus ngulang-ngulang kerjaan terus kemudian yang ketiga adalah nanti ada yang namanya influence cost influence cost itu muncul ketika manajemen terlalu optimis atau terlalu pesimis jadi ini adalah gini saya itu bisa memilih apa namanya proyek yang disini tapi ternyata dia itu sebenarnya nggak menguntungkan kenapa? karena saya nggak pakai divisional work saya pakai bisa jadi work satu-satu yang ini atau bisa jadi saya pakai yang ini jadi penggunaan apa namanya work untuk divisi atau untuk ini bisnis yang sama di satu ini bisnis yang sama itu keunggulannya adalah sampai disini ada yang mau ditanyakan dulu nggak ada kalau nggak ada saya mau menjawab pertanyaannya Fabio tadi dapat 15 sama 6 5 dari mana dari sini itu kita hitung satu-satu di setiap lini bisnis jadi pada intinya adalah kalian harus tahu dulu ini lini bisnisnya yang mana apa aja kalau tadi seperti Kenya Farma kalian bisa langsung tahu ada 3 industri farmasi kemudian distribusi distribusi farmasi sama retail farmasi caranya gimana yaudah kita pakai pendekatan pertama cara saya bikin atau menghitung web di sana adalah kita pakai yang pertama adalah pendekatan web jadi intinya adalah kalau saya ngomongin gini itu adalah kalau kita bilang kaya tadi untuk industri ini saya cari di pasar itu ada nggak yang sama dengan kaya industri dia secara risikonya oh ada apa kita bisa pakai imam kita bisa pakai daria daria faria yang ada di malam nah disini kita bisa ngambil apa cost of capitalnya kita masukkan oh kita pakai karena ini apa namanya ini bisnisnya distinct ya jadi benar-benar unik satu sama lain jadi nggak campur-campur gampang ngeliatnya yang menjadi permasalahan adalah di dunia nyata itu nggak semuanya kayak dunia karma kalau misal kalian ngeliat Unilever kemudian kalian ngeliat lagi indofood itu menjadi susah kenapa karena dia lini bisnisnya itu baurannya kalau kalian cari ke pasar itu susah kenapa karena harus cari yang mirip jadi risikonya yang mirip sama seperti kemarin sama seperti ketika kalian melakukan penilaian property dengan menggunakan pendekatan pasar korsis jadi ini asetnya apa oh ini industri farmasif yaudah cari temannya dia di pasar mana yang ada oh ini ada nah kalau kalian ngeliat ke apa namanya indofood misal ini bisnis dia cuma dibagi oh ini adalah ini bisnis untuk yang apa namanya bugamills jadi dia tepung dan kawan-kawan kalian cari ke apa namanya pasar ada gak gak ada jadi jadi kita susah cari pembangun tapi ini adalah cara yang gampang juga kenapa karena kalau ada yaudah tinggal ambil aja gak usah mikir lagi oh ada sekian ambil contoh yang lain adalah kalau saya pakai di sini itu di Australia lagi jadi apa namanya Caltech dia pengen buka supermarket nah kemudian supermarketnya adalah Kohl's kenyanya Des Farmer jadi mau diakuisisi dia ngitung NPV-nya gimana yaudah dia cari pembanding apa ada namanya Woolworth itu adalah supermarket juga disana jadi kalau kita misal siapa taruhlah Garuda Food Garuda Food mau mengakusisi ini bisnis minyaknya Indofood yang dia itu di apa namanya pengolahan tepung gandum jadi tepung kalau dia mau ngitung itu dengan menggunakan WACC divisional kemudian pakai pendekatan pure flavor kan dia harus cari di pasar ada gak sih industri pengolahan tepung terigu oh gak ada jadi kita gak bisa cari pembahan dirinya kalau kalian mau cari keluaran negeri oh bisa berarti harus disesuaikan berarti ada kerjaan lain gak bisa langsung ambil lemahnya adalah disana kenapa karena kita pakai pembanding maka kita susah cari pembanding yang benar-benar tingkat kesintam benar-benarnya itu tinggi karena kalau kita mau pakai pure play berarti risikonya setidaknya harus sangat mirip jadi tadi dapat 15 atau 65 itu adalah dari situ kita cari di pasar ada gak sih yang mirip dengan ini perusahaannya oh ada yaudah kita hitin disana oh ini cost of capital yang sekian berarti itu adalah HRR kita selesai jadi semua proyek yang kita ambil untuk divisi tersebut kita pakai WCC yang hitungan itu sampai disini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke yang kedua yang kedua yang kedua adalah kita pakai cara yang namanya subjective approach kalau disini itu kita pakai penyesuaian jadi intinya adalah kita pakai base rate base rate itu apa WCC perusahaan jadi kalau tadi di bawah kalau tadi bedanya adalah kalau pure play itu adalah gini kemudian ini adalah yang industri farmasi kita cari pembanding kemudian kita ambil ini kita ambil jadi disini kalau disini enggak jadi web disini enggak kita pakai yang di atas ini enggak kita pakai kalau Google enggak kalau disini enggak disini ada lagi dari KS itu webnya berapa kemudian kan ada tiga tadi industri distribusi sama retail ini sebagai dasarnya kemudian yang kedua adalah kita lihat dari tiga ini mana yang paling tinggi oh ini yang paling tinggi saya kasih tiga pintang ini yang kedua ini yang terakhir setelah kita tahu paling tinggi paling rendah tengah-tengah kita tentukan disini adjustmentnya berapa jadi nanti WACC perusahaan akan kita adjust kalau semisal ternyata kita menganggap bahwa industri farmasi itu lebih tinggi risikonya daripada risiko perusahaan secara keseluruhan berarti disini saya tambahin WACC saya tambahkan sama nilai disini maka WACC untuk divisi industri disini itu lebih tinggi dari kata kenyataan perusahaan kalau misal saya ngomong bahwa oh risiko disini saya nilai itu lebih rendah daripada perusahaan secara keseluruhan maka nanti saya kurangin WACC saya kurangin berapa adjustmentnya maka ketemu disini untuk distribusi ini adalah WACC untuk industri semangat dengan detail yaudah retail berapa oh retail ternyata dua itu naik sedikit daripada perusahaan secara keseluruhan ini sudah kita tambahkan kecil ini ada WACC untuk tidak itu doang jadi untuk subjektif gampang kenapa? karena kita cuma menyesuaikan oh ini lebih tinggi lebih rendah berapa ya kita kira-kira tambahkan selesai yang menjadi masalah adalah karena dia itu menggunakan pendekatan subjektif maka nilai dari WACC disini juga subjektif tergantung yang mengerjakan kalau dia itu apa namanya risk taker bisa jadi nanti disini itu jasmenya lebih rendah padahal dia harusnya lebih tinggi kenapa karena dia risiko jadi ada efek subjektifitas jadi perusahaan itu WACC-nya 15% kemudian dia mau menghitung divisional WACC pakai pendekatan subjektif kemudian kalau dia itu risikonya rendah atau lebih rendah daripada risiko perusahaan maka yang sesuainya adalah minus 4% kalau dia lebih tinggi maka penisiannya adalah plus 6% jadi ada dua proyek sekarang proyek A sama proyek B atau divisi A sama divisi B divisi A adalah betanya 0,6 sorry proyek A adalah betanya 0,6 kemudian proyek B betanya 0,6 divisi RF 7% matematis pinum 8% kemudian risiko perusahaan sama dengan risiko pasar berarti risiko perusahaan adalah 1 berarti mana yang kita ambil ini adalah kelanjutan dari contoh tadi yang dulu depan yang saya bikin pakai capon jadi nanti kita returnnya kita hitung pakai capon jadi tadi udah ketahuan kan untuk A returnnya berapa 11,8 untuk B returnnya berapa 16,5 sekarang kita pakai 15,4 sama 6 jadi yang pertama adalah kita hitung dulu divisional WCC yang berapa karena tadi jadi beta A adalah 0,6 beta perusahaan adalah 1 beta B adalah 1,2 berarti divisional itu nilainya lebih rendah jadi risiko dari divisional lebih rendah daripada perusahaan 0,6 lebih rendah daripada 1 berarti ini adalah nanti saya pakai WCC 15% saya kurangi dengan 4% kenapa kemudian WCC B itu adalah 15% saya tambahkan dengan 6% kenapa karena dia lebih tinggi 1,2 lebih tinggi daripada 1 kenapa dapetnya 21 RA adalah 16,8 11,8 R perusahaan atau WCC adalah 19% berarti A itu tidak berarti kan kemudian RP adalah 16,6 kalau saya pakai yang cara pertama tadi saya binginkan 0,5 1 1,2 saya binginkan ini 15% ini A jadi 11,8 sama B jadi berapa 16,6 berarti yang kita ambil adalah yang D ya kan cara pertama tadi sekarang kita pakai sapem sapem adalah dari sini kemudian ke 15 kalau berarti gini jadi kira-kira masih kira-kira saya enggak tahu saya bikin garisnya masih benar atau enggak ini masih kita ambil yang dulu kita masih kita ambil ada dua gimana kalau saya mau pakai satunya lagi kita pakai divisional divisional untuk A berarti WACC untuk A berapa 11% kemudian WACC untuk yang B berapa 21% berarti disini jadi kalau kita punya WACC untuk tiap divisi maka B kita bandingkan sama yang atas A kita bandingkan sama yang yang A kalau ini kaya gini ketahuan oh ternyata B itu dia di bawah IRR kita IRR-nya berapa 21% berarti ini kita yang A IRR-nya berapa 11% dia ngasih 11,8 berarti kita jadi kalau kalian bandingkan dengan yang tadi kita pakai 15% itu kan kita bias kesini kenapa karena dia risikonya lebih gede tentu saja ngasih return lebih gede kalau pembandingan kita adalah apa namanya risiko secara keseluruhan ngasih 15% dia ngasih 16,6 kita ambil ternyata setelah kita pakai divisional WCC harusnya proyek B itu dia ngasih 21% tapi dia cuma nawarin 16,6 berarti kurang 4,4 yang proyek A harusnya dia ngasih 11% ternyata dia ngasih 11,8 berarti lebih 0,8 saya nggak ngomongin SML karena saya uploadnya jadi saya takut salah kalau kelihatan disini kita ambil tapi saya nggak tahu benar apa nggak itu itu adalah untuk yang kalau kita pakai pendekatan yang subjektif masalahnya adalah karena ini subjektif saya sama Fadil bisa beda nilainya 21 sama 11 bisa beda Fadil dengan David bisa beda 21 dan 11 David sama Hana juga bisa beda kenapa Hana tergantung orang-orangnya itu adalah untuk pendekatan penganggannya jadi ini adalah kegunaan dari WCC kalau kita pakai ini kehidupannya ada yang mau diterimakan dulu oke saya mau nanya silahkan kenapa tadi tetap dihitung WCC-nya padahal yang dipakai sebenarnya divisional WCC kenapa WCC tetap penting dihitung padahal yang sebenarnya dipakai yang divisional jadi kan masalahnya bukan penting yang bisa kamu hitung itu kan yang secara keseluruhan jadi kalau misal saya ngomong sama Pak saya CEO kamu siap usai kalau kamu hitung WCC secara pasti pakai rumus WCC yang kamu belajar di kuliah kemarin tiap divisional kita 10 tahun kamu pasti enggak selesai kenapa karena harus mencayai satu-satu kalau kita ngomong divisional disana ada aset sekarang apakah Fadli bisa ngecek aset itu berapa persen dari hutangnya berapa persen dari saham kita enggak bisa apalagi nanti ada aset biasanya dia itu bisa dipakai secara bersama-sama yang bisa dipisah adalah kita bisa bisa working capital bisa kita bisa ketahuan pasti ketahuan yang gak bisa kita pisah adalah kalau kita udah ngomong modal makanya yang dihitung di atas yang kita hitung adalah WSG seru Tuhan baru kita hitung bawah-kebawah dengan peningkatan yang subjektif atau kita pakai cara lain kita cari ada enggak teman dia di pasar pakai yang seperti itu itu ya menjawab enggak terima oke sama-sama ada lagi yang mau ditanyakan saya mau bertanya Pak itu Pak untuk yang penggunaan pendekatan pure play sama yang subjektif itu pada saat apa menggunakan pure play dan pada saat apa menggunakan subjektif itu apa ada kondisi-kondisi tertentu Pak itu lebih ke apa namanya praktik praktik itu apa ya kemudahan untuk diimplementasikan lah misal perusahaannya Hana itu susah kalau kita mau pakai pure play yaudah mau enggak mau kita pakai subjektif jadi lebih ke praktik keperusahaan kalau lebih gampang digunakan yang ini biasanya yang dipakai dan biasanya kalau kalau kita pakai pure play itu adalah untuk yang tadi yang ini bisnisnya tadi itu jadi beneran ini itu enggak enggak apa namanya enggak campur-campur jadi dia ngomongnya adalah untuk industri ini ternyata di dalamnya ada banyak-banyak kita mau nyari temennya di luar sana kita enggak bisa pakai tapi kalau semisal dia bener-bener yaudah ini ini jadi kayak semisal kalian Hanang lihat industri sawit gampang satu industri di perkebunannya kemudian kalau dia ada pengolahannya CPO berarti industri pengolahan CPO kalau ada distribusi berarti disediakan atau dia misal buka SPBU kelihatan satu-satu jadi Hanang bisa lihat ke pasar oh ada yang perusahaan seperti ini kalau susah ya mau tak mau harus sepatutnya ya ada lagi yang mau ditanyakan sama-sama ada lagi yang mau ditanyakan kalau tidak ada sepatutnya ini nanti contohnya kita bahas besok minggu depan maksudnya jadi yang terakhir adalah kita menghitung flotation cost apa itu flotation cost flotation cost adalah uang yang kalian keluarkan agar kalian dapat uang jadi maksudnya adalah kalau kalian misal mau ngambil modal keluar mau narik modal dari pasar kalian kan harus ngeluarin duit buat apa buat bayar legal buat bayar persuratan-persuratan kalau misal kalian perlu digila kalian harus bayar jasa penilaian itu adalah yang disitu sebagai quotation cost jadi duit yang harus kalian keluarkan dulu biar kalian dapat uang masalahnya adalah kalau kita ngomongin narik modal dari pasar kemudian kalian ngeluarin uang lagi atau nanti duit yang kita keluarkan itu nanti mempengaruhi berapa duit yang kita terima biasanya nanti dinyatkan kalau misal kalian IPO duit yang kalian bayarkan ke investment banking buat underwriter kalian itu nanti dinyatkan sama duit yang bakalan dia kasihkan penjualan berharga kita seperti itu nanti yang berpengaruh mana ke nilai nanti kita jadi kalau misal kalian mau membangun pabrik kita narik dari pasar kita neluarin apa namanya bond bond itu kita tergitkan kita perlu ada bantuan dari teman-teman di investment banking buat jadi underwriter kita dan juga jadi apa namanya trustee kita bond trustee kalau kayak gitu kita sebaya nanti yang dapat duit yang dapat yang kita perlu itu net jadi kita bayar mereka berapa mereka bayar ke kita berapa nah yang disetorkan ke kita setelah diperangkat ini tinggal sekian jadi nanti saya bayar ke kamu sekian oke berpengaruh ke berapa sih jadi nanti kalau kalau ada kondisi yang seperti itu maka initial outlet kita kita adjust jadi initial outlet kita bukan cuma duit yang kita keluarkan untuk setup modal tetap perusahaan tapi kita tambahkan juga rotation itu ya bentuknya gimana sekarang sudah jam 21 pasien kaki dan kawan-kawan yang kita sudah jam 22 31 baik baik terima kasih atas waktunya para biaya kesehatan semoga Tesya yang masih sakit terima kasih terima kasih Terima kasih.